Orang Indonesia yang ikut berkolusi dengan pasukan sekutu, maka wajib dibunuh. Ini Ustaz dapat dari mana ini? Desertasi Abdul Somo. Bela negara. Maka ketika dikeluarkan fatwa 22 Oktober, efek dari 22 Oktober, meletuslah sepuluh, no? Ambil. Yang sama-sama kita hormati Bapak Duta Besar dan berkuasa penuh untuk Republik Sudan dan Eritrea. Dulu waktu saya kuliah, karena dianggap lebih senior, jadi yang anak-anak baru itu nanya, Bang, Duta Besar dan berkuasa penuh bahasa Arabnya apa? Duta saya, As-Safirul Kabir Wahu Wa'ala Kulisya'in Qadir. Tapi itu yang anak-anak pakai. Itu terjemahan Dalla wa'aballa. Ustaz dan manisat. Ibu pedugas, bapak-bapak, ibu-ibu, home staff, local staff, jangan ingat, udah cukup, hilangkan. Itu hanya untuk menghilangkan tidur, ngantuk aja. InsyaAllah, kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT. Baik, seminar Bela Negara oleh Abdul Somal LCMA. Lanjut. ini kurikulum VT saya. Tidak ada yang lebih kenal diri saya kecuali saya sendiri. Jadi adik-adik, kalau nanti ada undangan seminar, datang aja. Baik itu ada makan siang maupun tidak. Pokoknya datang aja. Masalah materi isinya apa itu nggak terlalu penting. Karena yang paling penting itu kita belajar. Bagaimana tadi Pak Dubas presentasi, bagaimana cara menyiapkan materi, itu sebenarnya. Jadi semua dari awal sampai akhir ini adalah proses pembelajaran. Jangan lupa di awal tulis kurikulum VT. Ada kawan saya, kuliah S2 terbaik. tiba-tiba disuruh buat surat lamaran kerja. Pas sampai di tempat kerja itu, nanya ini pimpinannya, Dek, kurikulum VT-nya mana? Habis itu dia balik bertanya, Pak, kurikulum VT itu apa? Langsung nggak jadi diterima. Oleh sebab itu, maka paling penting tulislah yang menurut kita lihat standar. Ini kurikulum VT di luar standar. Ini saya tulis tidak ikut standar nasional maupun internasional. Ini ya terserah saya yang mau saya tulis. Saya jelaskan pendidikan dan pengabdian. Pendidikan Al-Azhar, Darul Hadis, pengabdian, dosen sampai 2019. Habis itu tidak dosen lagi. mudah-mudahan nanti setelah dapat ijazah dokter bisa ngajar di pasca. Anggota komisi fatwa Majlis Ulama Indonesia. Penulis, saya menulis buku dan da'i mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Next. Oh, balik ke yang tadi. Ketahuan isinya nanti. Kita di Sudan belajar tentang ikhlas, tentang takwa, tentang ridho, tentang kona'ah, tentang tawakal, tentang sabar. Begitu pulang ke kampung halaman, diminta di kampus seminar. Dek, dari Sudan ya? Iya. Bisa gak ngisi seminar besok? Judulnya apa? LGBT menurut Islam. Buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas gak ketemu ayat. Ya ayuhal lazina amanu jitanibu kasi rom min LGBT. Jadi, maksud saya kita ini sebagai Muslim scholar, serjana Muslim, cendikiawan, tidak tekstualis, tapi menangkap substansi dalam ayat dan hadis. saya pernah diminta oleh mahasiswa S2, dia sedang nulis tentang andragogi. Ustaz Sohman, andragogi itu ada gak dalam hadis? Saya tanya, wama adro kama andragogi? Andragogi itu apa? Kata dia, saya sudah cari di kitab-kitab hadis, suhaibu khadi, suhaib Muslim, sunan Tirmidhi, sunan Nasahi, Abu Daun, Ibnu Majah, sunan Ahmad, mustadrat Al-Hakim, wartak Malik, sunan Darimi. Tidak ketemu andragogi, Pak Ustaz. Saya tanya, andragogi itu apa? Andragogi itu belajar setelah usia dewasa. Kebetulan, dia dari fakultas pendidikan. Mau nulis andragogi perspektif Islam. Kata dia, saya sudah cari di hadis, gak ada itu. Andragogi. Belajar setelah dewasa. Saya tanya, Nabi nikah dengan Khadijah, umur Khadijah berapa? Berapa umur Khadijah? 40. Nabi dapat wahyu umur 40. Jadi, ketika Nabi dapat wahyu itu, berapa umur Khadijah? Emang kalau belum makan, payah ngitung, emang? Berapa? 55. Khadijah umur 55, belajar Islam. ada gak andragogi dalam Islam? Ada. Khadijah belajar Islam umur 55. Begitu saya katakan ke dia, Khadijah belajar Islam umur berapa? 55, Pak Usad. Ada gak usia dewasa belajar Islam? Oh, iya ya. Nanti gak cocok jadi mahasiswa. Balik aja ke TK, balik. TK itu kan semuanya dibimbing. 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi, mengkaji Islam itu bukan tekstualis, tapi kontekstual. Next. Nampak ilmiahnya kan kalau kita di Sudan. Lampunya dimatikan, gak apa-apa. Biar terang. karena bagi audiens lebih baik melihat materi daripada melihat pemateri. Tak nampak tulisannya kan? Matikan lampu. Biar nampak tulisan. Tak mati-mati. Itulah kalau kita tak punya kekuasaan. Nanti antum harus jadi dubes pulang. Judulnya bela negara. Mau dikaitkan dengan perspektif Islam. Ada gak Nabi Muhammad cerita tentang negara? Capek mata antum buka kutub sitah. Gak ada Nabi cerita negara. Sekarang kita lihat dari atas. Lihatnya dari atas ke bawah. John Locke, Roger Solem dengan McIver. Bukan McGiver. Apa itu definisi negara? Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Masyarakat dari mulai Sabang sampai Papua sepakat terbentulah negara. Dua. Negara merupakan alat atau wewenang mengatur mengendalikan persoalan bersama yang diatas namakan masyarakat. Kalau terjadi ada suatu konflik masalah, bermusawarahlah kita dari Sabang sampai Papua, Marauke untuk menyelesaikan masalah kita. Itu namanya negara. Tapi lebih spesifik lagi yang ketiga. Negara mustipinya tiga unsur. Wilayah, rakyat, pemerintah. maka digabungkan yang tiga ini, itulah yang membuat para orientalis, orang barat yang mengkaji Islam menarik kesimpulan, Muhammad SAW bukan hanya sebagai tokoh agama, tapi juga sebagai seorang pemimpin negara. Maka tidak terlalu berlebihan kalau dalam buku 100 Ranking Influential Person in History. Michael H. Hart. Ustaz kok tahu dari mana? Bacalah YouTube. YouTube kok dibaca? YouTube ditonton kok, Ustaz? Mau ngetes saja masih sadar apa tidak? Adakah wilayah kekuasaannya? Aplikasi teori sebelah kanan. Adakah wilayah kekuasaannya? Ada. Mana wilayahnya? Hijaz. Kalau sudah disebut Hijaz, Makkah, Madinah. Di mana lagi? Yaman. Karena waktu itu Najran, wilayah Yaman, kekuasaan Nabi Muhammad S.A.W. Adakah rakyatnya? Ada. Rakyatnya tiga. Yang pertama, Muslim. Muslim itu terdiri dari Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, non-Muslim. Non-Muslim terdiri dari Yahudi. Yahudi terdiri dari Bani Nazir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan ada Kristen, Ortodok dari Yaman bernama Najran. Lihat Muqaddimah Taksir Ibn Kathir pembahasan surat Ali Imran. Karena Ali Imran adalah Imran. Punya istri bernama Hannah. Punya anak perempuan bernama Maryab. Lahirlah anak laki-laki bernama Isa. Ketika datang orang Kristen Najran, Ortodok, bertanya tentang Isa, diajak Nabi berdialog di Masjid Nabawi, turunlah surat Ali Imran. Bukan Ali topan anak jalanan. Siapa yang menjadi pemimpinnya? Wilayah sudah. Rakyat sudah. Pemimpin sudah. Apa bahasanya? Ulil Amri. Uli orang. Amri urusan. Ulil Amri orang yang mengurus urusan. Siapa yang mengurus? Muhammad s.a.w. Siapa yang pembantu-pembantunya? Sahabat-sahabat. Siapa panglima perangnya? Usamah bin Zaid umur 18 tahun. Siapa translator yang menerjemahkan surat-surat Nabi? Zaid bin Sabir. Nabi berkirim surat kepada Herkal Heraklius Raja Roma. Nabi berkirim surat kepada Sahinsah Raja Persia. Nabi berkirim surat kepada utusan-utusan Arab. Jadi Nabi sudah membuat hubungan bilateral dan multilateral. Lebih banyak bacalah tulisan-tulisan orientalis yang positif tentang Muhammad dilihat dari aspek humanisme kemanusiaan dan kenegaraan. Itulah yang membedakan dengan Nabi-Nabi yang lain. Sekarang saya tanya, ada tak Nabi bicara tentang negara? Tak juga nangkap, susah lah. Jadi tidak semuanya musti mantuk. Mantuk dilafazkan. Nataka yang tiku. Mantuk. tapi ada mafhum. Itulah pentingnya kita belajar mafhumun nas. Memahami teks. Karena Islam diturunkan Nabi ditinggalkannya dua. Tenggalkan pada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang yang dua ini kamu tak sesat selamanya. Apa yang ditinggalkannya? Al-Quran wa sunnah. Quran teks dan sunnah juga teks. Maka keliru memahami teks kita akan keliru memahami Islam. Ini bukan mansus bukan tekstual bukan mantuk bukan ucapan tapi mafhum pemahaman terhadap teks. Setuju dengan saya? Alhamdulillah. Tidak setuju diam saja. Kita lanjutkan. Lihat yang warna merah. Yang kira-kira berkunang-kunang jangan dilihat. Ini adalah poin-poin kesepakatan yang disebut dengan piagam Madinah. Apa bunyinya nomor satu? Inna Yahuda bani awfin ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya orang Yahudi dari kalangan suku bani awf adalah umat yang sama dengan orang Islam di Madinah. Tapi jangan katakan ini sinkretis. jadi tidak mau kita mencampur-campur adukkan agama Kristen Islam Hindu Buddha diaduk jadi satu. Bukan itu dalam Islam. Kalau konteks nomor satu ini dibawa ke Indonesia sekarang kita terjemah kita pilih salah satu dari agama. Inna Yahuda bani awf sesungguhnya orang Hindu Bali umah ma'al mu'minin adalah satu umat bersama orang Islam dalam rangka membela negara dari ancaman Belanda dan Jepang. Belanda sudah pulang Jepang pun sudah pulang yang tinggal terong Belanda sama selop Jepang. Jangan serius-serius sekali putus surat kepala nanti. Tapi kalian mesti paham. Kira-kira yang saya sampaikan ini adik-adik paham gak? Paham. Bilang aja paham untuk menyenangkan hati presentator. nomor tiga setengaja saya buat yang merah-merah itu untuk melihat anggota bahwa zaman Nabi itu menjaga Madinah itu bukan satu agama tapi beda. Sesungguhnya diantara orang Yahudi dan orang Islam punya kewajiban yang sama untuk mereka yang datang menyerang kota Al-Madinah Al-Munawar. siapapun yang datang menyerang Madinah dari kota Makkah dari atas Syam dari bawah Yaman dari kanan Irak dari kiri Laut Merah maka orang Islam dan non-Muslim yang ada di Madinah punya kewajiban yang sama. Kira-kira ada tak Nabi cerita tentang bela negara? Bilanglah ada. Mana dia? Itulah dia. Itulah dia brother nomor tujuh Orang Yahudi ikut menanggung biaya perang sama-sama beli kuda beli onta beli baju besi beli tombak beli panah untuk menanggung biaya perang dalam rangka apa? Ma'al mu'minin bersama orang beriman madamu muharibin selama dalam kondisi perang. Ini ustaz dapat nih dari mana? Ar-Rahik Al-Makhto Siapa penulisnya? Safir Rahman Al-Mubarak Furi Kami gak pernah ngaji kitab ini Pak Ustaz makanya kalau sholat maghrib di masjid Al-Atik Entah sholat maghrib di mana? Sholat maghrib di masjid Al-Atik kemarin Malam ini di hadhi Laylah Al-Mubarakah naqra sirat Rasul SAW wa ahshhar kutub sirat fi asril muhadir fi asril muasir kata yang baca kita Malam ini kita akan mengkaji buku paling populer sejarah Nabi terbaik 150 negara ikut musabakah sejarah Nabi menang buku ini juara nomor 1 Mesir kalah Saudi kalah yang menang orang mana? Al-Mubarak Furi India orang kita kalau udah disebut India kutusutahi tak adalah ini si kepalanya yang menang menulis sirah itu orang India nanti kalau baca kitab klasik bahasanya jelimat sulit ribet susah payah baca kitab sirah yang paling tua Ibnu Ishaq dijelaskan selanjutnya Ibnu Ishaq saya kalau baca sejarah urutnya baca awal tapi bahasanya sulit baca dulu dari awal nah ini yang kontemporer bahasanya ringan nanti kalau mau lebih serius lagi baru baca Ibnu Ishaq dan Ibnu Ishaq jelas membela negara keluar duit pasal 7 keluar nyawa pasal 3 punya kewajiban yang sama pasal 1 yang lain-lain itu Pak Ustaz kau baca lah sendiri lanjut barulah datang ulama jadi bahan mentahnya Quran hadis ijma' qiyas sarumang qabdana sadduh zara'i kalau sahabi istihsan istihshaq oh digodok menjadi satu keluarlah kitab bangganya kita sebagai orang bermazhab syafi'i ditulis oleh al-imam al-mawarbi as-safi'i selama ini yang kita kaji kita pikirnya besar al-hawi al-kabir ternyata dia punya satu kitab khusus tentang cerita masalah negara judulnya al-ahkam as-sultaniah hukum hakam tentang sultan kekuasaan lalu setelah itu datang dari mazhab Hanbali as-siasah as-syariah imam Ibnu Tainiyah saya mau baca yang modern Pak Ustaz yang baca bahasanya agak-agak ringan sikit min fiqhid daullah Yusuf Al-Kardawi terbitan darus suruk sampulnya warna hijau yang punya saya yang sekarang mana saya tahu lanjut apa tugas pemimpin pemerintah menurut imam al-mawarbi 10 makanya insyaallah Indonesia itu akan cerdas setelah anak-anak sudan pulang tadi masjid-masjid itu berkualitas Assalamualaikum Kom Salam ada yang baru pulang dari sudan bisa ngisi pengajian tempat kami judulnya apa Pak Pengurus sabar cari usaha lain gak level ya kami di sudan judulnya bela negara kami di sudan judulnya entrepreneur gitu buat saya kalau ceramah di masjid Bapak infocus harus ada laptop harus ada gitu sampai di masjid matikan lampu nampak jamah mengantuk berdiri semuanya apa tugas pemimpin menurut ajaran Islam apa tugas pemimpin coba tengok nomor 3 menjaga keamanan umum jadi anak lumi sudan itu kalau gak ngawur dia malam ini kita akan mengkaji kitab Sofir Rahman Al-Mubarak Furi 40 tetap muka setahun khatam tahun berikutnya pengajian masjid kita kita ganti dengan kitab yang baru Al-Ahkam As-Sultaniyah kewajiban pemimpin siapa itu alumni sudan begitu kalau ada alumni sudan mahasis juga mengkaji marilah kita sawah nanti kita dijajah sekali lagi itu sudah ketentuan Allah mati tak ada guna kau lihat itu bahwa diantaranya adalah menjaga ketertiban keamanan umum apa itu bela negara setelah nabi itu bercerita tentang ada wilayah kekuasaan ada hukum yang mengatur dia menjadi pemimpin tertinggi ada yang belum terbaca oleh saya tadi back lagi itu dia coba tengok yang bawah di bawah angka 12 tak bisa Pak Ustaz makanya makan jus wartel dengan terlaksananya perjanjian ini sarat al-madinatu wabawahiha maka kota al-madinah al-munawarah daulatan wifaqiyatan menjadi negara kesepakatan daulatan kata dia ini bukan kata saya Syih Syafir Rahmat asimatuhal madinatu ibu kotanya adalah al-madinah al-munawarah wa ra'isuha insuhat ta'bir jumlah iktiraz dia wa ra'isuha presidennya kalau benar kalimat ini Rasulullah s.a.w. wal-kalimatun nafizatu wa sultanul ghalibu fiha dan kalimat yang terlaksana yang punya power kekuasaan fiha lil muslimin adalah Muhammad s.a.w. lanjut jangan tangbir dulu belum selesai kamu tangbir aja nanti udah agak-agak di ujung waduh lanjut saya janji dengan Pak Dubas saya akan bahas dari sejak nabi pak habis itu lalu kemudian masuk generasi ulama yang menuliskannya fikih itu tidak fikih secara sistematis baru ada pada zaman fuqoha tapi embryo bahan mentahnya ada zaman nabi begitu juga dengan ini kapan dia menjadi kitab yang tersusun pada masa masa ufuqoha lalu efeknya lahirlah Yusuf Makassar meninggal tahun 1699 di Cape Town Afrika Selatan dan Yusuf Makassar diangkat menjadi salah satu pahlawan yang mendapatkan penghargaan oleh siapa oleh Presiden Afrika Selatan yang menghapuskan politik apartate Nelson Mandela Nelson non Mandela ini hanya sampel saja saya urutkan dari 16 17 18 19 jadi saya ambil satu sampel untuk 16 Syih Yusuf Makassar untuk 17 Imam Bonjol untuk 18 Diponegoro untuk 19 Syih Muhammad Asyid semua ini pejuang bela negara apa yang dibela oleh Syih Yusuf Makassar negara tapi waktu tahun itu kan belum ada Republik Indonesia Pak Ustadz waktu itu negara dia adalah kerajaan Goa dan dia pernah menjadi mufti pada kerajaan Banten waktu itu negara bagi dia ya itu Imam Bonjol Pak Ustadz kan waktu itu dia membela negara mana Bumi Minangkabau Diponegoro Pak Ustadz pembela negara Jawa Tengah Yogyakarta baru kemudian terbentuklah Republik Indonesia pada zaman kita modern itulah dia Syih Hashim As'an semua ulama ini ulama semua ini ulama Tengku Umar di Aceh Tengku Umar nanti kalau adik-adik jangan lupa pergi ke Aceh mampir ke Maulabu ada di depan masjid itu kedai kopi tertulis gambar Tengku Umar apa kata Tengku Umar kalau aku mati matiku mati syahid kalau aku besok hidup masih bisa minum kopi begitu kalau mati aku malam ini mati syahid kalau besok pagi hidup minum kopi bagi mereka hidup ini simple sederhana mereka tak takut mati karena matinya mati syahid tercampak terbuang sebelum dibuang ke Afrika Selatan itu Syahid Yusuf Makassar dibuang ke Ceylon sampai di Ceylon dia berda'awang orang Ceylon masuk Islam di Afrika Selatan berda'awang orang Afrika Selatan masuk Islam bangga tak jadi orang Makassar yang bilang orang Makassar aja tidak karena mereka semua sudah menjadi Indo Mesya makanya hari ini kenapa Ustaz tidak pakai jas saya mau menunjukkan bela negara dengan batik oke kita lanjutkan resolusi jihad sekarang anak-anak kita di sekolah diajarkan tadi kalau ingat apa yang ditulis Pak Dubes 20% penyebab kita tidak sadar bela negara 20% karena pendidikan bela negara kurang kapan hari pahlawan yang tahu jawab yang tak tahu gerak-gerakkan aja mulut hari pahlawan itu 10 November brother 10 November guys tapi tahukah engkau kronologisnya kenapa 10 November kalau Quran kronologisnya asbabun nuzul kalau hadis kronologisnya asbabun urut apa dibalik cerita 10 November lihat baik-baik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia hari Jumat 9 Ramadhan bertepatan 17 Agustus 29 September datang pasukan sekutu membonceng nikah disitulah Kihaji Hasim As'ari didatangi oleh para ulama kiai-kiai ini ternyata datanglah pasukan yang katanya sekutu mau melucut mau melucut Jepang rupanya dia membonceng Belanda untuk datang agresi ke agresi kedua Belanda mau datang lagi tapi ikut bonceng ke eh nanti cerita akhirnya keluarlah fatwa ulama 22 Oktober dipimpin Kihaji Hasim As'ari mengeluarkan resolusi jihad 6 poin resolusi jihad 6 poin resolusi jihad apa dia Indonesia negara yang merdeka maka mempertahankan kemerdekaan negara adalah fardu'ain wajib 2 seluruh kaum muslimin Indonesia bil khusus nahbatul ulama wajib mengangkat senjata melawan pasukan sekutu yang membonceng Belanda 3 perang melawan Belanda dan sekutu adalah mati jihad fisabilillah jaraknya am arba was tisun kilometer dari lokasi 94 kilometer wajib ikut kalau dia mati ada pun amal bakun yang jaraknya 94 makanya nanti kalau terjadi perang ukurlah berapa yang lewat dari 94 kilometer cukup menolong saja tapi yang di dalam radius 94 kilometer wajib ikut perang 4 setiap muslim kecil besar miskin susah kaya wajib ikut perang membunuh Belanda dan musuh-musuh 5 orang yang mati dalam perang ini kanusuhadak matinya mati syahid 6 orang Indonesia yang ikut ber kolusi dengan pasukan sekutu maka wajib dibunuh ini sudah dapat dari mana disertasi Abdul Somo Maka ketika dikeluarkan fatwa 22 Oktober efek dari 22 Oktober meletuslah 10 November kita tahu hari meletusnya aja takbir mana mungkin orang berani takbir kalau tidak ada jaminan ulama betul bilang aja betul 10 November arek-arek suraboyo adalah efek dari resolusi jihad jadi kalau ada orang mengatakan siapa yang paling kuat mengajak umat untuk bela negara jangan pertentangkan antara Allahu Akbar dengan cinta tanah ini sekarang ada orang yang mengusur kalau sudah kita teriak Allahu Akbar berarti tidak cinta Indonesia dulu orang yang teriak Allahu Akbar itu yang paling cinta Indonesia biarnya mengusur Belanda sambil potong panting Belanda itu tinggal semuanya lari dia lanjut sekaligus pelatihan jadi youtuber juga oke bela negara untuk generasi millennial yang sekarang ustaz kenapa selalu bicara itu millennial anak-anak muda karena memang anak muda inilah yang akan menjadi ujung tombak perjuangan bela negara ke depan betul yang tua tua tak usah kita ceramahi lagi malek kalau mahu dekat makasih kalau diundang ceramah ustaz datang ya kemana ke masjid jamaahnya anak-anak muda orang tua apa ustaz akan carilah ustaz lain buat acara penyelenggaran jenazah anak-anak mudanya ustaz ceramah berapi-api pakai infocus mari kita selamatkan dari narkoba selamatkan dari pergaulan bebas depan itu apa lagi gue buang-buang energi orang-orang tua jangan tersinggung orang-orang tersinggung cepat mati oke kita lanjutkan nah yang pertama itu adalah kesehatan makanya selalu saya sampaikan di mana-mana narkoba perangi narkoba seno tudrak rupanya sabu-sabu satu gram itu di China 20 ribu sampai ke tempat kita sejuta setengah betul kata dia 20 ribu sampai kita sejuta setengah antum tertarik tak mau jual bayangkan itu bayangkan masuk 1,6 ton masuk di Kepulauan Riau melalui pelabuhan-pelabuhan tikus dimasukkan itu ke dalam plastik dibawa oleh kapal laut pakai batu ke bawah nanti ditarik pakai sampai ke tepi tangkap sama polisi yang ketangkap yang tidak banyak juga pergolan bebas LGBT tapi susunan Ustadz ini salah Pak Ustadz tak sesuai dengan lagu kita bangunlah jiwanya bangunlah badannya Ustadz kok nomor 1 badannya dulu baru jiwa itu cara untuk memunculkan kreativitas mahasiswa untuk mengkritik berani tak dia mengkritik nanti antum kalau semuanya kritik orang kalau sudah punya kemampuan mengkritik itu sudah alhamdulillah punya keberanian kalian kritik lah Pak Dubez kok berani kritik membangun bukan menjatuhkan orang sehat mental berpikir sesuai Islam antum ingat tadi apa yang ditampilkan Pak Dubez 28% ancaman bela negara 28% terbesar 20% karena tidak masuknya pendidikan 28% adalah karena pengaruh pengaruh dari luar komunis aliran radikal aliran menyesatkan berpikir sesuai Islam dan Pancasila sebetulnya tanpa saya sebut Pancasila berpikir menurut Islam sudah masuk Pancasila karena ulama berkumpul merumuskan Pancasila untuk mencari titik temu diantara kita dengan non-muslim maka umat Islam berlapang dada ketuhanan yang maha esa kul huwallahu ahad kemanusiaan yang adlan beradab wa'tasimu bihabdillahi jami' awal tafarrahu persatuan Indonesia carilah ayatnya nomor empat permusawaratan wa amruhum surah bainahum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi substansi maknanya dirumuskan oleh para ulama maka muncullah negara kesepakatan sepakat ulama-ulama kita founding father bangsa berdirilah negara kesatuan Republik Indonesia makanya kalau ada orang sekarang mengatakan kau kenapa tak pernah datang ke KBRI itu negara setan berarti dia sama dengan mengatakan ulama-ulama dulu itu setan kalau ada orang gitu di Sudan ini ambik paspornya campakkan ke sungai sehat sehat ekonomi sehat fisik tak perlu saya kaji karena sudah sehat sehat semua sehat mental tak perlu saya kaji karena saya tengok anak-anak sudah ini mentalnya sehat sehat semua sekarang ekonominya agak sakit baik kita lanjutkan digambarkan Nabi Muhammad itu miskin susah melarat bajunya compang camping tengok ya Nabi nikah dengan Khadijah mahar 20 ekor ontah 20 ekor ontah kali 20 juta itu pun ontah-ontah yang sakit 400 juta 12 ukiyah emas 12 on 12 on emas bukan sebentuk cincin emas 3 gram 12 on total mahar Nabi dengan Khadijah nikah 1 miliar jangan tepuk tangan jangan tepuk tangan sudah banyak yang susah kok tahu yang gini nyesal lagi kerah akan tinggi harga mahar kalau agak agak stress tarik nafas nanti saya bacakan di ujung baru saya baca begitu tinggikan dulu habis itu kita bacakan hadis siapakah perempuan yang paling baik akal luha mahar mahar yang paling baik sebetulnya itu saya bacakan sebetulnya di bawah tapi saya tengok sudah banyak yang susah hati dah sekarang kita lanjutkan Nabi punya pembawa surat waktu Nabi suratnya dibawa ke Mukauqis tempatnya namanya Alexandria 200 kilo dari Khairu surat Nabi itu dibawa oleh seorang laki-laki namanya Khatib bin Abi Balta'ah berapa Nabi kasih Khatib 100 dinar 1 dinar 4,25 gram kali 100 dinar 500 ribu sama dengan 212 juta ditambah 5 potong baju jubah kalian pikir baju jubah murah saya kemarin baru beri 4 ribu subah kebesaran pengangannya busan bisa anak bayi masuk kita lanjutkan perang Khaibar waktu perang Khaibar Nabi memperoleh 100 perisai tau perisai 400 pedang 1 ribu busur 500 tom saya yang harga-harga yang itu tak tahu tapi yang jelas harga 1 busur panah paling murah 1 juta saya di rumah punya 3 biji busur panah dikasih orang Ustaz ini busur untuk latihan mana Pak Ustaz saya tanya ini harganya berapa 1 juta Pak Ustaz banyak duit ini yang paling murah Nabi punya berapa 1000 busur kalau kita pakai standar harga paling murah 1000 busur berapa 1 miliar ini jangankan beli ngitung aja pun salah gimana sekarang pemberian Nabi Nabi itu kalau ngasih berapa berapa kalau Nabi ngasih Nabi ngasih Fatimah 200 wasak Ali 100 wasak Usamah 250 Aisyah 200 wasak Ya'far 50 wasak total semua itu hitungan 3 miliar 564 juta jadi Muhammad yang kalian bilang miskin itu Muhammad mana nyanyain Muhammad tukang ayam tukang ayam pun kaya juga Haji Wadak ketika Haji Wadak Nabi berkorban 100 ekor ontah kali 35 juta saya pakai standar semuanya paling murah paling murah 3,5 miliar dari data-data dari mulai nikah sampai Haji Wadak ini kira-kira Nabi itu miskin apa kaya nanti kalau ada orang mengatakan kemunduran umat islam adalah karena kekeliruan orang yang menyampaikan tentang islam islam miskin susah nanti yang paling banyak masuk neraka orang kaya kita kalau susah cepat masuk surga gimana kamu masuk surga masuk masjid aja payah lanjut sekarang kita lihat satu persatu ayah Nabi Muhammad salam meninggal dunia dalam perjalanan dagang pernah tak baca sejarah ayah Nabi meninggal ketika tablik akbar mana ada kakek Nabi bernama Hasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abimanap bin Kushoi siapa dia saudagar besar penentu jalur dagang Suriah Mekah Yaawan sahabat Nabi Obakar Umar Usman Abdurrahman bin Auf konglomerat Nabi ketemu dengan Khadijah Khadijah punya barang-barang berharga mahal yang membawa barang itu didagangkan Nabi Muhammad s.w.t ketika yang membawa laki-laki lain barang tak laku tapi kalau Nabi yang membawa dua kali tiga lipat maka Khadijah penasaran dia tanya anak buahnya siapa ini laki-laki yang selalu membawa barang habis tiga kali lipat ini dia laki-lakinya siapa namanya Muhammad coba dia kemari aku mau lihat dia begitu khadijah Nabi paman Nabi ayah Nabi istri Nabi adalah para interpre interpre lanjutkan jual bawan lanjut sahabat Nabi namanya Abdul Rahman bin Auf pindah ke kota Madinah berawal dari nol tak ada apa-apa tapi akhirnya disuruh Nabi apa kata dia tunjukkan saya dimana pasar kota Madinah ketika beliau meninggal dunia dihitung harta warisannya total total 4 triliun selama 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawar dari nol lanjut biaya perang tabuk ditanggung semua 950 ekor ontar 50 ekor kuda uang tunai seribu dinar sama dengan 1 M siapa yang menanggung Usman bin Affan sampai hari ini wakaf Usman ada di kota Al-Madinah Al-Munawar lanjut perintah bekerja lebih baik kau membawa sebatang kayu tanganmu kasar kau potong kau pikul di pundakmu daripada meminta kepada orang lain lanjut sahabat Nabi pun bekerja sahabat Nabi saja kerja apalagi sahabat UAS lanjut harta harta membuat orang lebih baik dan lebih dicintai Allah Al-Mu'minul Qawi seorang mu'min yang kuat kuat duitnya kuat posisinya kuat finansialnya kuat badannya khairat lebih baik lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah adis muslim lanjut Nabi membuat orang harta orang kaya kalau ada bisnismen entrepreneur pedagang mati dia dia dari surga bersama para Nabi Siddiqin dan Suhada mudah-mudahan kita semua ikut golongan mereka lanjut harta adalah awal yang tetap mengalir yang rajin sholat tahajud putus yang rajin baca Quran putus tapi harta tetap mengalir mushab yang diwariskan siapa yang bisa mewariskan mushab kalau bukan orang kaya masjid yang dimangun siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya rumah untuk anak Ibnu Sabil siapa yang bangun kos-kosan gratis untuk anak berprestasi orang kaya sungai yang dialirkan siapa yang bisa membuat aliran air tak putus membuat sumur bor di bukit orang kaya sedekah 7 belum lagi semangat waking semangat inilah 8 yang mengalir 5 nya itu harta 3 yang tak harta lanjut meninggalkan keluarga dalam harta lebih baik kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu kaya lebih baik daripada kau mati meninggalkan anak keluargamu terus harta sebagai persiapan akhirat terus tapi hati-hati jangan sampai makan harta terus terakhir apa yang bisa kau lakukan untuk bela negara untuk konteks kekinian insyaallah alumni sudan akan membuat sekolah tahfiz pesantren untuk anak yatim gratis dari mana dari mana duitnya insyaallah kita bisa memberikan kain baju menjenguk membuatkan buka pas puasa bersama membelikan kain baju jelbab untuk pantijumpu dan lansiak kita bisa pulang nanti alumni sudan pergi ke lampu merah lampu merah tangkap itu yang di koordinir untuk menjadi pengemis tangkap bawa kan truk selamatkan bisa pula membuat nikah masal berapa banyak orang pernah kami tangkap anak-anak fang tau anak-anak fang yang lobang antingnya sebesar lobang hidung ditangkap sama kawan saya dari lazismu lembaga amil zakat Muhammadiyah usah sama tolong memberikan tausiah dikumpulkan di masjid sampai situ saya tengok rambutnya pirang muka hitam patuh banyak rupanya mereka ini kumpul kebu tak bisa nikah akhirnya dinikah masalkan masyaallah tabarakallah itu gambar yang terakhir kalau sudah punya jangan hanya untuk mengejar dunia tapi menyelamatkan orang lah orang lain orang yang udah hampir tenggelam diselamatkan dengan bela negara hari ini adalah dengan membela melalui jihad ekonomi takbir situ takbir terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati